Hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 menjadi hari yang tidak terduga oleh wanita berinisial N N yang dikenal sebagai seorang ibu rumah tangga berusia 39 tahun Kedoknya telah terbongkar sebagai pengedar narkotika golongan 1 N yang merupakan warga Jalan Samudin tersebut Tertangkap dengan 21 paket plastik klip berisi butiran kristal Yaitu narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat sekitar 7,1 gram di kantong depan sebelah kiri pada celana yang dikenakannya Dan diamankan oleh anggota satuan res narkoba yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat Bahwa sering terjadi transaksi peredaran gelap narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut Di Jalan Samudin, RT2, RW1, Kuala Pembuang 2, Kecamatan Surian Hilir Barang bukti lain yang didapat adalah uang sejumlah 600 ribu rupiah dalam dompet Sementara di rumah N ditemukan satu buah bong dan timbangan Saat pres rilis Kapolres Surian, AKBP Ramon Zamora Ginting mengatakan Bahwa tersangka sebelumnya juga telah terpidana sebagai pengedar zenit Disampaikan Kapolres Surian bahwa tersangka N diduga memiliki sindikat Namun N masih tidak mau berbicara banyak sehingga belum bisa diintrogasi lebih dalam Mengingat bahwa tersangka N sebelumnya telah cacat hukum dan sekarang naik level Kapolres Surian yakin tersangka N memang memiliki jaringan Kapolres Surian mengimbau agar semua masyarakat di setiap tingkatan usia Tidak menggunakan barang haram narkotika Yang dapat merusak hati dan otak secara fisik Yang dapat merusak keluarga, masyarakat, dan rezeki Selamat menikmati Baik pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober jam 6 sore Di jalan Samudin dan keluarga kuala pembuang Surian Hilir Kita menangkap pesangka pengedar sabun Kalau dilihat dari ininya dia mengedarkan ya Pada beberapa, beberapa ini Pakai itemnya, sekitar 14 Paket 300 ribu 300 ribuan Yang mengedarkan itu atas nama Mulhayati Bindahlah Seorang ibu rumah tangga ya Ya, murus ibu rumah tangga Di rumahnya, di rumahnya ya Di rumahnya yang kita tangkap Saya rasa itu saja, aku pakir ada pertanyaan lagi Untuk bebe, beratnya sekitar 7,1 7,1 gram 7,1 gram Dan ibu ini adalah seorang Pernah juga melakukan tindak pidana juga Narkoba itu jenit Berarti termasuk mengulang lah Resi tipis Resi tipis Khusus masalah narkoba Artinya sudah pemain-pemain Ya, meningkatlah Dari jenit ke sabun Naik kelas Dan ibu ini punya keluarga Punya keluarga Ya, dia ibu rumah tangga Ya, ibu ya Berapa anak, ibu? Dua anak Statusnya pekerjaannya swasta atau Ibu rumah tangga? Yang informasi lalu-lalu di hukum berapa tahun? Dulu berapa tahun, ibu? Hukuman jenitnya? Setahun dua bulan Pasal penelancamannya bagaimana? Pasal ancamannya Pasal 114 ayat 1 Pasal 111 ayat 1 635 tahun 2019 Tentang narkotika Ancamannya berapa tahun? Ancamannya minimal 4 tahun Ya, Anda ada berapa tersangka semuanya, Dan? Untuk sementara ini Satu, tersangkaan Karena masih Pengembangan Ibu ini masih Trauma Ya, mungkin trauma Jadi belum bisa kita Imogasi Dan terkait Peredarannya Seperti yang Dan apa Karena ibu ini kan Naik kelas Dari Apakah ada jaringan Atau ada sindikat lainnya Yang mungkin Masih banyak Masih ada sindikannya Cuman Sementara Masih Tidak mau Berbicara Hanya nangis Kita belum bisa Imogasi secara langsung Saya yakin ini adalah jaringan Karena sudah ada Sudah ada Ini ada timbangannya juga Terkait narkoba terhadap masyarakat Terkait narkoba terhadap masyarakat Narkoba dan psikotropika adalah Satu bahan Yang dapat merusak otak Yang dapat merusak Hati Jadi saya mengharapkan Dan diberikan imbun Kepada seluruh masyarakat Baik itu dari Anak-anak Anak sekolah Orang tua Ini adalah satu Tiga pidana Yang merusak Semuanya Merusak bangsa Merusak keluarga Dan merusak Berjeki Itu aja saya Tersangkain dikenakan Pasal 112 ayat 1 Dan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika Dengan ancaman hukuman Minimal 4 tahun penjara Sudah lama Sudah lama Sudah jenit Ibu berhenti berapa lama Telah kasi jenit kemarin Ada berhenti Mulai lagi Sabu Ada temannya Ada Ada ya Ada temannya ya Berarti ada Ibu beli dimana Tahu ya Tahu ya ini ya Ibu umur berapa Tiga sembilan Ya gak usah Gak usah jadi gini Harus Berubah ya Ya Berubah Jangan nangis-nangis Tapi gak berubah Sudah berapa lama Sudah berapa lama Setahun Ada setahun Yang sering beli itu warga mana Yang banyak beli itu warga Kuala Pembuang ya Warga Kuala Pembuang Yang dari sana enggak Yang sawit-sawit ada Belajar ada bu ya Belajar ada Mahasiswa ada Penis-penis Enggak ada Jadi apa ini Yang Orang seumuran suami ibu Berarti orang-orang tua ya Suaminya kemana bu Nyabu juga Atau Ditangkap juga Oh ibu udah cerai Masih Oh Anaknya sudah bisa Anak Berapa anak Berapa anaknya bu Dua Yang paling besar Sekolah kah Tiga SMA Tiga SD Yang kecil masih TK ya Ya udah berapa ya bu ya Kasian anak-anak ya Sudah Dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian Tim Liputan SMTV melaporkan